Mereka lah yang akan mengundang hancurnya rakyat kita, hancurnya rumah-rumah kita, hancurnya gedung-gedung kita, hancurnya usaha-usaha kita, sekolah-sekolah kita, rumah-rumah sakit kita, kantor-kantor kita, dan bahkan akan banyak nyawa yang layak kalau Bapak Ibu rela dan mau siap begitu, terserah, tapi kalau tidak mau, wajib bergerak serta semuanya. Desak wali kota kita, minta kepada DPMD kita, segera buatkan perdama, buatkan orang undang yang tegas tentang LGBT, tentang persinaan, perancuran, prostitusi, tentang dosa-dosa, maksiat ini jamannya fase keempat yang bagian sisi akhir. Dan ini adalah Allah bayar cash. Lalu kita dengar sahabat ini, Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, untuk kerahmanan Allah itu mengalahkan muka Allah, dan Allah sering menunda-nunda dan memberikan waktu kesempatan. Waktu kesempatan itu telah Allah beri dalam waktu cukup panjang. Sekarang Allah bayar tenang. Siapa yang melakukan? Setelah Zulkifni, Muhammad Ali, memberikan nasihat ini, menegur dengan jelas dan serang di sini, lalu penkonya pasti dengarin. Jajaran Agwata Rewa di setiap wujudnya bisa jadi ada. Atau di antara kita ada yang punya akses menyampaikan kepada mereka. Selamat dengar kepada mereka. Mereka peduli, mereka dengar, baik untuk Zulk. Mereka tidak peduli, mereka cuai, masih sibuk dengan kesempatan yang lain. Membangun ini, bangun fisik itu, kerjakan yang lain-lain, sementara LGBT dilihatkan. Maka Zulkifni, InsyaAllah Ta'ala. Next. Berikutnya. Zulkifni, InsyaAllah. A'ala. Mau? Mau Ibu? Nggak. Mau apa? Kalau tidak, apa yang saya sarankan tadi, wajib segera kerjakan. Makanya saya katakan, setelah ceramah ini, akses. Pasir keempat, kata Nabi adalah pasir, akan banyak di penghujung pasir itu. Bencana-bencana sesungguh.